Di Jawa Barat, pasca ditemukan kobra sepanjang 2 meter pada Jumat malam, pemadam kebakaran dibantu warga memburu sarang ular di Kompleks Citayem Grande, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Minggu Siang. Dalam penyisiran, petugas mendapati tumpukan sisik ular yang tercecer di sepanjang jalur selokan. Diduga kulit ular ini bekas induk kobra yang sempat bersarang di lokasi. Namun bukan biang kobra yang didapat, petugas malah menemukan ular berkepala dua saat tengah memangsa belut. Kalau kita lihat tadi untuk sisik ular tersebut, sisiknya lumayan lebar, itu kemungkinan itu induknya itu ular kobra. Untuk ular kepala dua, itu juga ular membahayakan. Pemadam kebakaran dan BPBD mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan ancaman ular berbisa di pemukimannya. Tim Liputan Transmedia